Halo semua balik lagi sama gue Lane di The Sims 4 The Collector Lane Firestrike lagi istirahat soalnya kemarin baru pulang dari traveling traveling ke yang pertama ke Winderburg dan dia ketemu hantu disana ada dua orang hantu dan ya akhirnya mereka jadi temen lain tuh tuh sama dua lalu gua pindah lagi ke Willow Creek ya Willow Creek nah itu lumayan lumayan disitu gua nemu kodok tiga biji ya Ups nemu kodok Oh empat deng eh tiga gitu dan tapi enggak sebanyak di Oasis Spring sih jadi ini Oasis Spring itu cocok banget lah buat buat tipe-tipe kolektor kayak gini kalau di kota lain kayaknya enggak deh Oh gua dapat tempat dengan kodoknya masih ada di sini Hei Oke sekarang waktunya nih mumpung si lain lagi tidur buat tempatin aja ya di sini dan ini kan lemari khusus kodok gua tempatin Oh ya cuman bisa dua Oke di bawah bisa berapa nih bisa tiga kayaknya di bawah Oh ini dia bisa tiga di bawah sip sejajar ngasih nggak ya ini kurang maju dikit dan nggak bisa kayaknya tuh dan di atas eh di atas ya cuma bisa satu hmm nggak papalah untuk batu-batu gimana ya kayak ini tempat ini aja deh Oh iya gua gua belum bikin tempat khusus kristal nggak ada tempat lagi pula untuk batu sama kristal tapi jelek kalau disatu kalau disatuin kayak kristal simpan di sini dulu aja lah Oke terus ini sclap cer apa ini Elephant Elephant sclap cer ngalangin tempat ini sclap cer gajah Hai taruhnya aja lah Dragon juga taruh di sini oke sip dan sekarang waktunya tidur dulu buat menuhin energinya sudah tidur beresin ini dua ya Oh iya cuman cara cepatnya tuh ngelola tong sampah ya kayaknya gua beli tong sampah dulu deh nah ini dia tong sampah dimana ya di sini aja lah oke cara cepatnya tuh tinggal nah tinggal drag and drop dia mau bikin salat lagi nggak ya semoga aja mau terus blader terus Ups mandi Oke nunggu energi penuh dulu makan bo langsung mandi mantap terus langsung jalanin bisnis deh uh kelaparan sama sakit perut tapi tahan dulu sakit perutnya gue makan dulu uh dia very uncomfortable sangat-sangat tidak nyaman hehehe hei Oh level dua akhirnya ih ya ampun dia udah ngorek ngorek kuping terus tangannya masukin ke sini lagi Oh ini kotor sambil nonton TV oke masih jam setengah tujuh pagi masih banyak waktunya wih ini udah udah di ujung tanduk banget ini nih cepet dong cepet-cepet oke lega lihat mukanya seperti terlahir kembali sekarang mandi lalu buka toko sambil naikin sosialnya ya open for business sip oh 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 set for sale dulu dong Ups set for sale set for sale ini adalah hasil kerja traveling hasil traveling lane fire strike dari berbagai kota dan ini hasil dari skill-skillnya jualin aja semuanya yang kuda juga lah ya lah belum pada dijualin nih oke ada lagi ya oke sip semoga banyak yang beli uh udah 265 cukup buat apa ya snazzy register tomorrow ini maksudnya apa sih ntar aja lah belum pada perlu yang murah-murah gitu kita langsung beli yang mahalnya aja ini pelanggan dah oke itu kan hey hello oh pertama jawab pertanyaan dulu oh ini belum dijual oke ini juga hello hmm wow langsung discuss itu oh ini pelanggan baru hello pelanggan baru perasaan dia udah pernah kesini deh nah ini dia orang yang mirip sama gue nih sebelumnya nih sebelum gue oplas seneng banget mukanya idih cuma rambutnya hitam sih tapi mukanya mirip banget sebenernya jadi pelanggan gue tuh tuh ngapain ada orang disitu pelanggan juga kayaknya great customer oh dia pelanggan baru belum pernah gue tanya atau dia pernah dateng kesini cuma gue abaikan bentar bentar pak oh ini juga pelanggan baru oke hey nona ini juga kayaknya pelanggan baru deh kenakan oke wuh banyak yang beli kalau nyewa karyawan eh gue baca di itu ya baca di forum-forum di simpatnya nyewa karyawan tuh kalau level eh kalau tokonya masih kecil tuh bener-bener useless atau gak berguna mereka malah ngerugiin kitanya soalnya harus apa ya kayak yang lebih riwuh gitu lebih kitanya malah jadi sibuk harus nyemangatin karyawannya lah kalau misalnya dia ngering up customer atau nanyain customer kita harus memuji karyawan kita terus juga kalau dia males-malesan kita harus marahin karyawan kita emang emang gitu sih cuman kalau misalnya satu orang doang gue ini yang punya toko ini ya itu bakal jadi masalah kecuali kalau misalnya gue udah punya anggota keluarga lain ya itu mungkin bisa bisa sedikit berkurang masalahnya cuman daripada nyewa karyawan kalau kita punya anggota keluarga ya mendingan anggota keluarganya aja di kontrol sama kita sendiri buat menjagain toko jadi yang satunya ngebuat benda-benda buat dijualin yang satunya ngelayan customer kan mantep efektif itu hemat waktu pula dan semuanya bakal bakal ini bakal kenal eh apa sih komunikasi itu bakal lancar jadi bakal gampang dapat dapet point-pointnya halo semua bapak-bapak ngapain pada ngobrol disini silahkan liat-liat dan ya gue kayaknya harus ngomong satu-satu lagi nih udah walaupun gak ditanya terterusan juga sih pasti si birunya bakal naik kayaknya yang bagian sklapter kok gak laku banget ya oh kan naik oh ini nih hampir hampir penuh nih oke lah gue gue fokusin dulu ke si ini hei 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 oi dia juga akhir beli beli apa dia kodok come on ayolah uh min kenapa lagi duh kayaknya diemin aja lah orang itu gue fokusin ke cewek ini aja dih dia ngapain lagi mau nyetel TV naik sedikit lagi bicara rank harga come on sedikit lagi uh 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 akhirnya dia mau beli apa tuh stop cheat setnya lane sekarang waktunya ring oke mayan lama ya tadi buka jam 8 bukanya jam berapa tuh lumayan pagi sih terus baru ada customer yang beli jam 12 aman banget kenapa dia gak nyaman boi dan dia juga harus harus bicara romantis ke orang gue lupa kalau ini orangnya romantis ya oke ini mah ini remove aja murah itu uh ada yang mau beli lagi sclapcher hei 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 halo pak ini karya lane fire strike wow dia mau beli yang kuda kayaknya ya kerenan dragon pak kerenan naga ini bapak-bapak nih semuanya disini pada ngobrolnya asik banget kan yang ngumpinya tuh beli apa itu beli apa itu kalau ini juga gue remove kuda kuda yang harganya seribu lebih pasti gue pertahanin ayolah ngapain kalian ngobrol disini ini kayaknya lagi liat-liatnya kayaknya dia lagi ngobrol ini ada jalan lagi di sini ada boneka ijo lalu ya gue belum punya fosil dan ini gak dirilirik sama sekali ini kodok-kodok kayaknya kok kalian butuh kodok ya oh ada yang ngelih ini dia kayaknya dia mau beli diantara dua ini nih uh ini juga birunya hampir penuh mantap dan sudah 6 jam sejak gue buka toko ini hari ini ya uh 335 cepet banget ya gue nunggu sampai 450 nih jadi biar nah pas check out ini biar lebih cepet biar pas ada yang ring up orang lain yang ring up lagi ya gak gak akan kabur orangnya ada lagi ya ring up yang mirip gue ya iya ini yang mirip gue beli apa nih beli dragon kayaknya nih ini kayaknya orangnya seneng banget ya ini oke nambah him dan gue lapar sekarang tahan dulu laparnya sekarang beda kan hidung gue lebih mancung sekarang he he dan kumi sama jenggot gue lebih elegan apalagi rambutnya wuh beda sekali sama ini orang oh ada cewek aduh bukan ah aduh oh iya gue udah punya abey oh my god gue harus fokusin ke abey uh mau ngomong si abey mana ya dia gak pernah dateng ke toko gue sama sekali nih malahan si j jenif jenif son apa sih gitu si yang cowok alien cowok malah udah dateng tuh yang ngikutin gue kemana-mana wow lane itu ada yang mau ring up itu ada yang mau beli dia stuck disini oh oke oke wuh ada yang lagi ada yang ada yang dateng lagi dan dua cewek ini ngeliat kodok wow hehehe dan dia ngeliat kristalnya nih ini kristal tapi harganya cuma 15 cimoleon murah banget mungkin yang yang dia pikirin kok dia lagi ngeliat kodok strip dirt frog ups kenapa kenapa dia uncomfortable dan kenapa ring up oh iya selesai sip oh my god dia beli kodoknya oh ada yang mau ngering up lagi dia ngeliat kemana coba dia ngeliatnya lurus ke tembok loh ini kaca dasar 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 lagi check out check out oke oh dia uncomfortable kayaknya pengen questnya deh ini ups ups beli kodok lah oke beli ya kebeli gak lama banget check outnya buset oh dia beli kodok yang paling atas wuh beli kodok yang paling mahal tajir dia thank you thank you siapa namanya gufray landgrab oh keluarga landgrab keluarga landgrab tuh bule-bule keluarga bule oke ini ring apa lagi tanda apa sih ya ampun bro ngeliatnya dari dalem kali ini kasihan banget ngeliatnya dari luar kayak gini ayo ke dalam silahkan masuk eh dia balik lagi kesini oke ada yang ring up lagi siapa oh ini dia bliss clapture mantap oh kenapa gue gak bisa ring up oh ini dia ring up dia juga stuck disini kenapa ini bibirnya oke come on uh 410 bentar lagi 450 belum begitu lapar lah belum merah laparnya kayaknya gak apa-apa kali ya di episode ini gue full jualan soalnya udah kemarin gak jualan 2 hari yang lalu juga eh 2 episode sebelumnya juga kayaknya jualan gak sih dikit gitu ya jadi gue maksimalkan waktunya hari ini buat jualan ha nyaku banget 425 gile dan sekarang uh udah 2100 profitnya berapa nih 300 semayan namanya 300 oke udah jam 7 ya oke kayaknya gue tutup sekarang aja deh toko nya thank you semua terima kasih kalian membeli sesuatu di toko kecil ini toko lane fire strike thank you semua untuk ke restock ini remove aja lah sekarang gue beresin beresin toko dulu seneng lane lane seneng kalau ini wajib di restock buset 125 berarti profitnya lama banget nge restocknya oh nge restock juga nambahin ini nih nambahin ya oh iya nambahin tuh berarti kalau misalnya barangnya udah banyak gampang banget nambahin ya abangnya kok udah punya karyawan banyak itu toko nya udah gede banget wih kayaknya gampang banget nih dapetin semua perk ini cheaper restocking buset paling akhir nih biar nge restock murah mahal banget 2500 sekarang gak usah ada cara yang paling cepet kan ada yang cara yang lebih cepet nah sekarang beresin aja ini si abe gak pernah ngelepon nih buset kalau salad ada ini sisa gak sih 2 hari lagi dan 4 biji lagi oke daripada ngambisin waktu buat masak gue langsung ambil aja salad expire death nya 2 hari lagi tapi kasian banget nih orang kayaknya hampir tiap hari makan salad gak ada proteinnya nih hehehe kedap kedip kedap kedip kok kayak yang kasian ya mukanya ya sendirian gitu ngurusin toko sama rumah kecil disini dapur ruang tv ruang duduk juga nyatu sama kemar madi aduh oh dia udah gak kuat ngebeol come on come on abisin dulu makanannya lalu istirahat bila ide ngapain disini lega dan sekarang waktunya tidur iap oke untuk episode sekarang ya segini dulu aja dan ini episode gue fokusin buat perjualan soalnya udah beberapa hari lain ini gak ngebuka tokonya dan dia baru aja kembali dari traveling langsung pada dijualin dan lumayan laku banyak yang laku dari sculpture juga banyak yang laku dan untuk episode selanjutnya kayaknya gue fokusin buat naikin skill deh naikin skill sculpture biar duit gue juga gak tipis-tipis amat gak gini-gini amat gitu 3000 perak lagi biar gue bisa nambah tempat buat ini nih soalnya yang khusus kristal belum gue buat ini soalnya khusus batu nih jadi gue mau buat khusus buat kristal dan juga mungkin aja bisa bikin sculpture yang mahal atau juga bisa masuk ke gua yang ada di taman yang di oasis spring ini tempat ini gua ini taman harus level 10 tapi misi ini sambil jalan aja untuk misi ini oke jika kalian suka dengan videonya kalian bisa like jika kalian suka dengan channel ini kalian bisa subscribe dan juga jangan lupa untuk komen dan share video ini terima kasih dan sampai jumpa sampai jumpa